Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf ya mau bertanya tentang tashabuh Karena banyak di sekeliling kita kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan Apa itu? Tashabuh tentang tashabuh Jadi apakah ada batasan untuk tashabuh tersebut? Makasih bu ya Tashabuh menyerupai Dilarang kita menyuprai orang kafir atau laki-laki menyerupai wanita Kalau kita menyerupai orang kafir maka kita digolongkan mereka Laki-laki dilarang menyerupai wanita Wanita dilarang menyerapai laki-laki Allah Nabi SAW mengingatkan Yang terbaik adalah jika kita melakukan atau mengenakan sesuatu tersebut Langsung kita dibilang sama dengan orang kafir Jadi itu menjadi ciri khasnya orang kafir Siapapun yang pakai pasti dibilang kafir Pasti dibilang bersama mereka Kalau kita pergi kemana pasti kita akan dikatakan seperti dia Itu tashabuh yang haram Cuma kalau ada orang pakai Blankon misalnya Blankon itu tidak ada usangan dengan kafir Itu tradisi di masyarakat Jawa Kalau ini baju satu kaum Jadi tidak ada urusan dengan agama Baju satu kaum Ada model baju seperti itu Selagi di tempat itu adalah Tidak ada hubungannya dengan agama Ya karena masyarakat Macem-macem Maka kita pakai baju seperti itu tidak ada masalah Tapi sudah menjadi ciri khasnya Termasuk kegiatan menjadi ciri khasnya Kalau kita mengadakan acara itu langsung orang bilang Pasti agama kita dibilang seperti dia Jadi Ada contoh orang Yahudi punya topi kecil Atau baju yang dipakai oleh mereka Jadi itu yang dimaksud tashabuh Man tashabbah biqaumin fahumin hum Termasuk budaya Cara hidup Yang tidak ada dalam Islam Mohon maaf selama ini genjar Contoh tashabuh yang jelas adalah apa Perayaan Valentin Secara kisah tidak pernah ada dalam Islam Biarpun slogannya ada slogan kesepakatan Cinta Dan cinta itu adalah dirindukan oleh semua orang kafir yang ahli serga Alin neraka Kenal istilah cinta Dia pakai Pake gebiar yang luar biasa cinta Tapi cara-cara Ataupun apa yang dimaksud dari itu semuanya Maka ini adalah tashabbah biqaumin Kita ikut merayakannya Menyerupai mereka Karena di dalam Islam tidak ada Kalau orang mengadakan itu Langsung dibilang Wah ini kelompok itu Apapun bentuknya Baju-baju Kalau orang itu menjadi ciri khas Mohon maaf Pakai kalung salib Nah ini tashabbah sudah Atau baju yang khusus Untuk mereka Untuk mereka Kalau baju yang sering dipakai oleh orang pasar Orang sawah Orang ini Bukan tashabbah Dan tingkat tashabbah ini Bermacam-macam Dulu ada sebagian orang yang Sangat keras Kalau orang pakai celana Dianggap kita menyerupai orang Orang Belanda Akan tapi sekarang Islam banyak di Belanda Orang Belanda yang Islam juga pakai celana Loh gimana ini kan Berarti kita hanya Jadi sederhana kalau seperti itu Sebab di Belanda sana tidak ada orang pakai sarung Jadi orang muslim di Belanda Jumlahnya ribuan Semuanya pakai celana Berarti bukan kekhususan Berarti tidak ada masalah Kalau pakai celana Kalau ada aturan bondok Itu masalah lain Ini Tapi sebagian orang keras Oh pakai celana Orang Belanda pakai celana Semuanya yang muslim itu Bahkan walinya pun pakai celana Akan kita katakan mereka menyerupai semuanya Enggak Karena celana itu adalah budaya Masyarakat sana Celananya begitu Bahkan di mana New Zealand Laki-laki pakai rok Itu ada modelnya Ada model gitu Ada Jadi kita harus bisa memilah Tidak serta-merta Kita katakan Ngikuti Ngikuti Ya ini Menjadi ciri khas Biasanya ciri khas itu adalah perayaan Dibaragi dengan perayaan Model-model Ngikuti ulang tahun dengan cara yang aneh-aneh Di dalam Balonnya ada diletuskan Ini ada nama-namanya Tidak tahu Nanti disko Dari itu sudah tidak benar Itu Ya itu Kalau masalah berpakaian dan sebagainya Kita bisa kembalikan Pakaian ini di sana sebagai pakaian apa sih? Tanyakan model pakaian yang selama ini kita pakai Di negeri itu jadi apa? Nah kalau di negeri itu tidak menjadi ciri khasnya orang kafir ya wajar Gak ada masalah Kita pakai Itu Jadi jangan terburu-buru juga Kita menilai orang itu Ya ada sebagian orang Sebetulnya berangkat dari Dari Kalau ada ini kaidah ya Kita sambung dengan syariat Nabi Muhammad Dekat dengan Nabi SAW Ingin meniru Nabi SAW Disitu akan terbentuk secara otomatis Kita akan menyenangi bacu yang sangat disenangi Nabi Kita ingin cara yang disenangi Nabi Perkawalan yang senangi Nabi Itu adalah benteng yang luar biasa Sehingga kita tidak akan sempat niru siapapun Tapi di saat kita tidak ada fikur tidak ada contoh Sehingga kita mencontoh selain Nabi SAW Kadang di saat kita mencontoh selain Nabi Bisa saja itu dilarang oleh Nabi SAW Termasuk perayaan-perayaan yang selama ini Dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW Padahal itu bukan perayaan kita Dengan cara yang seperti mereka Itu tasyabbah biqaumin Sehingga di dalam bab kailantin Kita akan selalu menghadirkan Man tasyabbah biqaumin fahumin hum Kemudian mengikuti kita itu kadang-kadang Mengikuti cara hidup mereka ini yang berbahaya Ya karena hebatnya propaganda yang mereka suarakan Di beberapa media propaganda untuk mengikuti mereka Mereka mencari perpakaian Besta Sampai tadi pernikahan yang ditanyakan Tidak pernah mengikuti aturan yang diajarkan oleh Ulama-ulama dan Nabi Muhammad SAW Mengikuti tetangganya begitu meriah Taman yang meriah Modelnya umat islam ini yang lemah Dan kelihatannya yang paling lemah itu ya model-model kita Bangsa kita ini lemah Umat islam seharusnya kuat Itu gampang miru Jadi cara mirunya itu perlahan Sejengkal demi sejengkal Sedepah demi sedepah Sampai masuk lubang biawak pun kata Rasulullah Akan diikuti lihat Dandanannya miru orang barat sana Padahal model kuliah tidak sesuai Hidungnya juga beda Sehingga malah jadi kayak Berdana ini tidak memikir sangat aneh Ini dia pakai dandan begitu Sebenarnya tidak sangat Tidak cocok sudah Kalau kita ketemu di klos di WC Sudah jerit kita ada jin masuk kamarnya Cuma dia begitulah aneh manusia itu lihat Tidak pantas buat dia Tidak cocok buat dia Masuk lubang biawak akan masuk Begitulah akan mengikuti Dan mengikuti mengikuti Sedikit demi sedikit Kita akan terbawa itu Digambarkan oleh Nabi mengikuti orang lain Budaya-budaya kafir Budaya orang yang tidak kenal Allah Diikuti perlahan demi perlahan Dan begitulah budaya anak kita Dan lihat Hanya kita ini yang mudah ikut-ikutan Coba Di Cina ada Imlek Karena orang Cina Tidak pernah di Cina itu Pengen merayakan acara Tahun Baru Hijriah Bahkan Tahun Baru Masai pun Setidak semua masyarakat Cina mengadakan Karena mereka punya budaya sendiri Tidak mau ikut-ikutan Di Amerika ya adanya Tahun Baru Tahun Baru Masai Tidak pernah ada pengen mengadakan Tahun Baru Hijriah Hanya kita saja yang ikut-ikutan lihat Semuanya ikutlah Udah ini besok Tahun Baru ini Besok Tahun Baru ini Besok Tahun Baru ini Besok Tahun Baru ini Kita ini yang paling mudah ikut-ikutan Coba Kita ke negeri-negeri yang lain Tidak mau ikut-ikutan Biarpun di negeri Arab Yang namanya Tahun Baru Hijriah Juga marak Tidak kalah maraknya dengan Dengan negeri-negeri lain Tapi tidak pernah orang itu ikut-ikutan Di Jepang Tidak ada Tahun Baru Bahkan mungkin Tahun Baru Masai juga tidak ada Sebagian masyarakat Mereka punya Tahun Baru sendiri Tapi kalau kita diambil semuanya Imlek ikut Tuan Banjur Masai ikut Tahun Baru Hijriah tidur Ini kan kelemahan kita ini Coba diperhatikan Di negeri-negeri kafir sana Tidak pernah ada pengen Yuk kita ikut Biar tambah banyak hari bahagia kita Kita tambah Kita liburkan Tahun Baru Hijriah Ya agar pegawai bisa rehat lah Tidak ada begitu Tapi kita Ada Tahun ini Ini banyak liburnya Makanya kantornya banyak Ini model-model Kita harus punya pendirian Jadi Tasyabbah Tasyabbuh Bikawmin Tasyabbuh Rijal Bin Nisa Menyerobaini laki dengan perempuan Perempuan dengan laki-laki adalah haram Menjadikan dikotok Seorang perempuan laki-laki Ada sebagian laki-laki Mohon maaf Memang cara berjalannya seperti itu Dijaptang oleh begitu Gayanya lemes Kayak perempuan ada Itu tidak Tapi yang dimainkan Yang melemes-lemeskan diri Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah Tapi kalau tidak dapat hidayah Subhanallah Perempuan aja Itu tidak seperti itu Kayaknya Perempuan kalau biasa Kalau sudah itu Yang tasyabbuh Itu Gayanya melebihi perempuan Itu Kemana-mana Cermin Kemana Tangannya Lenggok-lenggoknya Bikin pusing Kasian Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka Perempuan tidak sampai begitu Perempuan kita menemukan wanita Biasa-biasa saja Tapi ini yang nyerupai ini Waduh Sak gayanya Melenggot-lenggotnya Tolehnya itu Bikin pusing orang Kita berikan doa untuk mereka Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan Dari dandanan Yang merupakan dandanan ini Dandanan yang khusus Bagi kaum wanita Siapapun yang memakai akan dibilang Perempuan Maka itu haram digunakan untuk kaum laki-laki Begitu juga kaum wanita jika menggunakan pakaian Kalau pakaian itu ditaruh di pinggir jalan Pakaian siapa? Pasti dibilang pakaian laki-laki Maka itu haram dipakai Oh kok itu kok idahnya Jangan di saat dipakai Sebab sekarang memang zaman zaman kabur Bukan matanya tok yang kabur Sak yang pakai kabur Sekarang lo baju tidur dipakai di pinggir jalan Kan ada Jadi memang ini zaman kabur Bukan mata tok yang kabur Jadi ukurannya adalah Tolong baju itu taruh di pinggir jalan Orang bilang baju apa ini Kalau ini di bilang baju perempuan Dipakai laki-laki haram Kalau ini di bilang Oh ini baju laki-laki Dipakai perempuan haram Itu kaidahnya selesai Seperti itu Jadi kalau sudah ditaruh disitu Semua orang bilang oh ini baju laki-laki Berarti apa khusus kaum laki Laki dibakai perempuan haram Dan hati-hati ini Kita didik anak-anak kita untuk wajar Untuk benar Yang perempuan ya perempu Perempuan Yang laki-laki ya laki Laki Jangan laki-laki diajari pakai rock Ajar Ini Dan haram hukumnya Kemudian ditanyakan tentang tabarruj Tabarruj adalah intinya memamerkan aurat dan hiasan Hiasan dan aurat Aurat Siapapun wanita yang menampakkan aurat yang di luar Adalah tabarruj tabarruj jahiliyati Dan dosanya dosa dobel Orang yang membuka aurat dosanya dobel Kita doakan Alangkah banyaknya zaman sekarang Budaya ini Masya Allah Tapi sisi lain kita juga terharu Masyarakat kota juga sudah banyak yang sadar Kerudung Jalbab Hampir merata sudah Tapi sisi lain ada hamba-hamba yang belum sadar Subhanallah Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada siapapun Kita tidak merendahkan dan menghinakan siapapun Akan tetapi ketahui lah Kalau ada orang tabarruj seperti ini Dosanya tidak diri sendiri Dia dosa membuka auratnya Tapi lebih dari itu Dia telah berdosa Membuat orang lain melihat dia Dan dia akhirnya berdosa dobel Dan debelnya tidak kira-kira Sehingga jangan dianggap sepili Sebagian mengatakan Minalgabair dosa besar Dosa besar Dosa besar Bukan dianggap dosa sepili Dosa kecil Ada orang mengatakan dosa kecil Bagaimana dosa kecil Itu bukan dosa untuk dirimu sendiri Mungkin seseorang memperhatikan lehernya Kemudian menjadi ini Mungkin seorang wanita yang tabarruj Yang membuka auratnya Seperti itu akan berkata Kenapa kau lihat saya Kalau memang tidak ingin lihat Kau dikunci di kamar sana Atau hidup di hutan sana Kan begitu Sudah begitu Kadang-kadang malah berkata Yang penting kan hatinya bersih Wah ini lebih jahat lagi Dipikir yang kerudungan hatinya jelek semuanya Tidak malu Kadang ada orang yang penting kan hatinya bersih Memang Siti Aisyah Siti Fatimah hatinya kotor Sampai beliau harus rapat Harus menutup aurat Ayo kita diri anak-anak kita Tolong jangan menilai orang lain Kalau kita melihat tetangga kita masih seperti itu Kita doakan bukan untuk dihinakan Akan tapi ini Lihat Bagi orang yang terbuka hatinya harus sampaikan itu Dosamu double Kalau engkau membuka aurat di depan kaum laki-laki Bukan dosa untuk dirimu Bukan satu orang Dua orang Tiga orang Empat orang yang melihatmu Dan bisa saja di saat terpesona dengan kecantikan kemolekanmu itu Kemudian dia kebayang untuk melakukan zina Biarpun zinanya dengan orang lain Pembukanya adalah engkau Luar biasa Dan wanita adalah mulia Makanya dirawat Dirawat Ada kisah di barat sana ada orang yang Kenapa sih Kok harus rapat-rapat begitu Kan cantik sayang dilihat orang Kan cantik katanya Kenapa ini harus ditutup Ini kok Ada apa memangnya dengan ditutup Kalau dialog sama orang begitu Ini contohnya seorang seh Ini seorang seh lagi diajak ngobrol sama orang kafir Yang menggerisih tentang kenapa perempuan Islam kok harus pakai rapat-rapat begitu Akhirnya sangsai itu punya dua coklat Yang satu dibuka yang satu ditutup Dijatuhkan di lantai Pak tolong ambil Itu pilih yang mana Pilih yang ditutup Yang dibuka sudah enak tinggal makan Ini bersih nih Sama Jadi kalau diajak dialog pakai dalil Kalau dia tidak mengerti Al-Qur'an Kenapa dia harus ambil coklat yang masih dibungkus Kok tidak yang sudah dibuka tinggal ngelahap Kenapa juga Reba ini ceritanya Kenapa salaman aja kok susah banget Perempuan aja salaman kok kayak apa saja Baik Itu punya ratu-ratu muratu Elisabeth itu Siapa yang bisa salaman dengan dia Semua orang bisa salaman Ya enggak dong Berarti wanita muslimah kayak ratu Tidak di obral dimana-mana Bikung dia Jadi sebetulnya kemuliaan kadang-kadang diterjemahkan oleh pendengki dengan kerendahan Engkau adalah mulia wah adik-adikku semuanya Mulia Jangan jadikan mata-mata jalang itu menyaksikanmu Melihatmu dengan syahwatnya Memperhatikan dengan Sehingga wanita mulia itu disaksikan kemolekanya oleh orang Merasa marah Izzah Iffah Ada apa kau lihat-lihat aku Dia merasa tidak nyaman disaksikan kecantikannya Kenapa dia tahu bukan untuknya Dia main-main Sebenarnya hanya martabat saja yang berani menikmati mataku dalam keadaan haram Dia bisa menikmati lebih jauh dari itu Apa bedanya mata dengan ini? Apa bedanya dengan ini? Kalau sudah berani kurang ajar Berarti kalau ada kesempatan dia lebih kurang ajar Lagi sebetulnya dia menghinakan Sementara dirimu harus dilihat dengan cara halal Kau bila itu nikah Baru Wanita mulia dalam Islam Enggak ada pendidikan seindah dalam Islam Baik Kemudian tak baru cuahi adik-adikku semuanya Kita galakkan sekarang bagaimana Rasa malu kita tanamkan di anak-anak kita Rasa malu kita tanamkan di saudari-saudari kita Ini kemuliaan Jangan dianggap itu sepele Agar tapi bertahap ya Jangan sampai pulang di rumah anaknya di rotan semuanya Kamu tidak bagai kerudung Wah dipikir, oh mama tadi makan apaan nih Halus, lembut, indah Ini majlis semuanya Mereka itu sebab yang kami teriakan tadi bagi Banyak orang membuka aurat Karena apa? Ada dua manusia yang melanggar Allah Karena dia tidak mengerti Yang kedua karena dia lupa Ada tiga Yang kedua karena lupa Ditutup dengan amal baik Yang ketiga karena kesombongan Yang paling rendah sombong Orang melakukan kemaksiatan Karena sombong Sombong dengan syariat Wah ini adalah hina dan hina Yang martabat selanjutnya adalah Orang yang melakukan kemaksiatan Karena dia tertipu dengan kebaikan yang sudah dilakukan Mungkin dia adalah ahli sholat Ahli ibadah Sehingga apa? Urusan yang lain jadi ngentengin Dia tertipu Dipikir dia sudah bisa masuk surga dengan sholatnya Mungkin dia adalah orang yang sangat baik Puasanya tidak pernah putus Bangun malamnya tidak pernah putus Mungkin sedukahnya banyak Sehingga dia melakukan dosa yang lain Gak sadar Jadi dia melakukan dosa Karena tertipu dengan amal baiknya Tadi bagi kita sampaikan Yang pertama itu sangat mudah Dia melakukan kemaksiatan Karena memang tidak mengerti Tidak mau Tidak tahu Karena lingkungannya Lingkungan tidak punya ilmu Kami kisahkan Kami survei ke satu tempat Survei tanah Mau lihat tanah untuk mondok pesantren Setelah kita keluar dari lokasi tanah Rupanya ibu-ibu di kampung itu Yang di pinggir jalan tadi itu Ada berdiri Pakai rok pendek Pakai celana Ngaco bajunya Cuman badan buya minta foto Minta foto Subhanallah Kami yakin mereka pakai celana pendek Bukan karena menantang Allah Karena tidak mengerti ilmu Karena lingkungannya seperti itu Bahkan ada yang malu fotonya di belakang saya Di belakang saja Karena dia tidak benar Tidak pantas betul di depan Sehingga dia begitu dengan Dari mana kamu kenal Jadi ada yang melihat dari Facebook Cerita begitu Jadi dengan kepolosannya orang kampung Pakai celana seperti itu Bukan karena Dia tidak mengerti ilmu Maka mudah orang ini Kami suruh duduk pengajian dua kali Sudah rapi orang itu Karena apa Hatinya insya Polos Makanya jangan merendahkan siapapun Kalau kita menemukan ada orang di pinggir jalan Batu seronok Mungkin dia lingkungan yang tidak mendidik dia Mungkin dia belum mengerti Mungkin Cuma ilmu tadi Untuk kita ini loh Jangan sampai kita melakukan maksiatan Karena kesembongan Atau karena tertipu dengan amal kita Sudah merasa ahli surga Mentang-mentang Istrinya kiai Anaknya kiai Misalnya bapakmu bisa nolong Atau dia sudah punya amal baik Saya sudah punya santri banyak 20 Kalau santri 20 kan bisa nolong Saya nanti biarin Saya dosa-dosa Ya tidak bisa begitu Banyak yang tertipu Karena dia sudah punya amal baik Sehingga dia melakukan kejahatan Keharoman Termasuk tadi membuka urot itu Hati-hati ya Halus kalau mengajak orang Tapi ingat Tabaruj jahiliyah itu Yang dimurkai Nabi Termasuk dosa besar yang dibikan itu Jangan main-main Terima kasih Tidak 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 Tidak